Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Jumat sore volume kendaraan di penyeberangan Merak, Banten meningkat sebesar 20 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT ASDP Cabang Utama Merak mengoperasikan 6 dermaga. Antrian kendaraan, dinominasi kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke sejumlah daerah di Pulau Sumatra. Waktu tunggu mobil dari kantong parkir pelabuhan menuju ke kapal penyeberangan sekitar 1 jam. Peningkatan volume penumpang penjalan kaki juga terjadi Jumat sore. Dibanding tahun sebelumnya, terjadi peningkatan penumpang sebanyak 20 persen atau sekitar 7.800 penumpang. Selama libur Natal dan Tahun Baru, pihak ASDP Merak setiap hari mengoperasikan 32 kapal penyeberangan dan 6 dermaga. Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di pelabuhan Merak diperkirakan akan terjadi pada hari ini.